Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutin membahas anjutan pariwara kelas 11, masih di bab sistem hormon dan keterkaitannya dengan sistem reproduksi, bagian asesmen yang kedua, mari kita simak bersama-sama nomor 1 perhatikan fungsi organ reproduksi laki-laki berikut, fungsi epididimis ditunjukkan oleh angka, jadi epididimis itu kan saluran berkelok-kelok dalam skrotum yang keluar dari testis jumlahnya sepasang ada di testis kanan dan juga testis kiri berfungsi sebagai tempat pematangan dan juga penyimpanan sperma sementara maka disini jawabannya adalah 2 dan juga 3 B perhatikan gambar sperma berikut bagian yang ditunjuk oleh roof X berfungsi untuk jadi di sperma di bagian yang roof X ini adalah si akrosomnya akrosom itu adalah selubung yang terdapat pada ujung kepala sperma dia mengandung enzim hyaluronidase akrosin antivertilizin kalau hyaluronidase dan juga akrosin itu fungsinya untuk menembus lapisan pelindung si hyaluronidase si hyaluronidase untuk melarutkan hyaluronid pada koronaradiata sel telur kalau akrosinnya berfungsi sebagai penghancur glikoprotein pada zona pelusudasi telurnya sel telurnya sedangkan antivertilizin itu merupakan antigen yang berfungsi melekatkan sperma pada sel telur jadi disini jawaban yang paling tepat adalah yang E nomor tiga proses oogenesis terjadi melalui tiga tahapan pada waktu yang berbeda-beda proses oogenesis yang terjadi dalam ovarium bayi adalah jadi tahap dari proses oogenesis itu ada tiga yang pertama adalah tahapan penggandaan nah ini terjadi dalam ovarium janin ketika masih dalam kandungan pada tahap penggandaan ini sel primodial akan mengalami pembelahan mitosis membentuk oogenia atau maksudnya disini adalah sel tunggal dari oogenium ya oogenia itu yang bersifat diploid lalu tahap yang kedua adalah tahap pertumbuhan yang terjadi pada ovarium bayi juga jadi pada tahap pertumbuhan oogenium akan mengalami pembelahan mitosis membentuk oosit primer yang bersifat diploid lalu oosit primer berada dalam keadaan dorman atau tidur atau istirahat ya sampai anak perempuan itu mengalami masa pubertas di stop di oosit primer lalu tahap pematangan ini dimulai pada tahap saat si anak itu dalam usia remaja pubertas biasanya jadi tahapan oosit sekunder sampai dengan pembentukan ovum itu saat pubertas maka jawabannya disini adalah yang B nomor 4 pada siklus menstruasi hormon yang berperan merangsang ovulasi dan pertumbangan korpus luteum adalah jadi hormon yang berperan dalam siklus menstruasi itu ada 4 hormon yang pertama adalah FSH itu fungsinya merangsang pembentukan follicle de graft kalau hormon esterogen itu berperan dalam merangsang kelenjar hipofisis untuk memproduksi LH dan juga menghambat produksi FSH lalu LH berperan untuk merangsang proses ovulasi sedangkan progesteron berperan untuk pembentukan endometrium atau yang disebutkan penebalan dinding rahim jadi yang fungsinya dia untuk merangsang ovulasi adalah yang A LH nomor 5 saat proses fertilisasi sel sperma akan menembus lapisan pelindung sel yang ditunjuk oleh huruf X pada proses tersebut sperma akan melakukan mekanisme berupa jadi gambar yang ditunjuk oleh huruf X ini adalah gambar lapisan pelindung sel telur yang disebut dengan zona pelusida jadi saat fertilisasi sperma itu akan memproduksi enzim akrosin untuk menghancurkan glikoprotein pada zona pelusida sel telur maka jawaban yang paling tepat di sini adalah yang B nomor 6 perhatikan gambar grafik berikut berdasarkan grafik tersebut peristiwa yang berlangsung pada fase yang ditunjuk oleh huruf X adalah jadi berdasarkan grafik fase yang ditunjuk oleh huruf X itu merupakan fase proliferasi jadi di fase ini terjadi penyembuhan pembulu-pembulu darah yang pecah dan lapisan fungsional endometrium mulai terbentuk karena peningkatan estrogen jadi FSH mulai diproduksi untuk memicu pematangan ovum di ovarium pada saat yang sama estrogen juga dihasilkan untuk memicu penebalan dinding rahim adanya peningkatan estrogen mengakibatkan terhambatnya pembentukan FSH sehingga hipofisis akan melepaskan hormon LH untuk merangsang terjadinya ovulasi maka jawaban yang paling tepat disini adalah yang C nomor 7 setelah mengalami ovulasi produktivitas yang terjadi pada bagian korpus luteum adalah jadi setelah masa ovulasi si korpus rubrium sorry maksudnya korpus rubrum itu akan berubah menjadi korpus luteum atau badan kuning biasa kita nyebutnya korpus luteum akan menghasilkan hormon progesteron yang berfungsi mempersiapkan endometrium menerima embryo pada saat itu endometrium akan semakin tebal dan lembut serta mengandung banyak pembuluh darah ini berguna untuk persiapan penanaman zigot dalam uterus jika terjadi pembuahan jadi jawabannya adalah yang A nomor 8 ketika ovum tidak dibuai oleh sperma kadar progesteron dan serogen menjadi rendah perubahan keadaan hormon ini mengakibatkan jadi setelah masa ovulasi korpus rubrum itu kan berubah menjadi korpus luteum nah korpus luteum akan menghasilkan hormon progesteron yang berfungsi untuk mempersiapkan endometrium menerima embryo nah jika ovum tidak dibuahi maka korpus luteum akan berubah menjadi korpus albicans sehingga progesteron dan estrogen menjadi rendah keadaan ini mengakibatkan lurunya endometrium sehingga terjadilah yang namanya menstruasi nah setelah terjadi menstruasi ovosis akan mengeluarkan FSH untuk berfungsi memacu pematakan follicle yang baru lagi oke jawabannya adalah yang E nomor 9 seorang wanita mengalami gangguan alat reproduksinya kejala yang ditimbulkan berupa vulva membengkak kemerahan gatal selain itu wanita dari vagina keluar cairan encer berwarna putih berwarna kuning kehijauan berbusa dan berbau tidak sedap serta nyeri pada buang air kecil saat buang air kecil berdasarkan gejala yang ditunjukkan wanita tersebut kemungkinan menderita jadi berdasarkan gejala kemungkinan besar wanita ini terkena penyakit trichomoniasis vaginalis nah ini disebabkan oleh infeksi dari parasit trichomonas vaginalis jadi gejalanya seperti di soal ini dia mulai dari muncul cairan terutama muncul cairan berwarna kuning kehijauan itu menjadi tanda utama kalau orang ini menderita si trichomoniasis tadi jawabannya adalah yang E nomor 10 perlakuan seperti gambar di atas menyebabkan nah ini bisa kita lihat ya perlakuan pada gambar soal nomor 10 disebut dengan vasectomy nah ini dilakukan dengan mengikat atau memotong saluran vas different pada laki-laki vasectomy itu akan menyebabkan sperma tidak bisa sampai ke titik uretra sehingga tidak dapat dikeluarkan jadi kalau seorang laki-laki melakukan vasectomy biasanya itu dia masih mampu mengeluarkan air mani saat ejakulasi walaupun si air maninya tidak mengandung sperma hal ini dikarenakan air mani itu kan cairan mani itu kan berasal dari granula prostat jadi berasal dari kelenjar prostat jadi masih bisa mengeluarkan air mani tapi tidak bisa mengeluarkan sperma jadi jawabannya adalah yang B akan mengalami kemandulan karena tidak bisa memproduksi sperma sekian pembahasan kita kali ini semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati